Halo sahabat kreatif, jumpa lagi dengan saya Udeng Pawana di kreasi arsi tutorial. Kali ini kita akan membuat penutup baki hantaran dari bahan mica tebal. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak. Yang harus kita siapkan yang pertama yaitu baki hantarannya, kemudian mistar, lalu ballpoint, gunting, mica tebal, kertas tebal atau karton, lem untuk mica, atau kita bisa gunakan lem yang lain, lem panas atau lem korea, dan aksesoris. Yang pertama kita lakukan yaitu mengukur bagian dalam baki hantaran kita, misalnya disini lebarnya 16 cm, tapi tentunya kalian bisa menentukan sesuai dengan baki hantaran yang kalian punya. Lalu kita ukur panjangnya, misalnya disini 26 cm. Selanjutnya kita siapkan kertas tebal atau karton, lalu kita buat mallnya sesuai dengan ukuran yang telah tadi kita lakukan. Lebarnya misalnya 16 cm, kemudian panjangnya 26 cm. Kita bentuk menjadi kotak seperti ini. Lalu tingginya kita ukur juga, disini saya tidak akan menentukan tingginya, silahkan disesuaikan dengan panjang dan lebar bagian hantaran kita. Selanjutnya kita gambar disini untuk tinggi mica dan tentu panjangnya sesuai dengan bagian hantaran kita. Oke, seperti ini. Dan supaya tidak terlalu kepas atau supaya sedikit longgar, panjang dan lebarnya kita bisa kurangi sekitar 1 atau 2 mm. Selanjutnya kita gambar pinggirannya untuk lipatan-lipatan atau sambungan-sambungan mica. Bagian bawahnya ini agak lebar sedikit, sekitar 2 cm. Selanjutnya bagian lain kita tentukan saja 1 cm. Sekelilingnya kita gambar seperti ini. Ini nanti berguna untuk sambungan-sambungan mica-nya. Yang diberi tanah kuning ini nanti untuk bagian bawahnya. Oke, selanjutnya kita gunting seperti ini. Setelah malnya jadi, kita siapkan mica tebalnya. Sebaiknya kita cari mica yang paling tebal saja, supaya lebih bagus hasilnya. Dan kemudian mal yang tadi kita buat, kita simpan di atasnya. Kemudian kita gambar mengikuti mal yang telah kita buat. Sebetulnya kita bisa saja menggambar langsung di micanya. Tapi kalau ada kesalahan biasanya akan sulit mengubahnya dan akan merosak mica. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita gunting. Sudut-sudutnya kita gunting agar mudah dilipat. Oke, dan kita praktekkan melipatnya seperti ini. Saya gunakan karton saja sebagai simulasi atau contoh saja. Sebab kalau pakai mica mungkin tidak akan jelas untuk dilihat. Kita gunakan mistar sebagai patokan atau sebagai penahan supaya sesuai dengan garis-garis. Kita lipat-lipat seperti ini setiap sambungannya. Lalu kita sambungkan menggunakan lem mica. Atau mungkin bisa saja menggunakan lem korea atau mungkin lem bakar. Atau mungkin lem yang lainnya. Oke, kita rapikan lagi lipatannya. Dan disini saya akan menggunakan lem mica. Biasanya warna bening. Tapi yang saya beli kebetulan ini berwarna kuning. Tidak apa-apa. Lem mica ini bisa dibeli di toko-toko mica. Sebaiknya kedua sisi di lem dulu. Setelah kering baru ditempel. Jangan lupa hati-hati menempatkan botol lemnya. Sebaiknya dijauhkan dulu. Jangan sampai tersenggol. Ups, akhirnya tersenggol. Dan setelah semua di lem. Kita bisa rapikan sambungan-sambungannya. Bisa digunting seperti ini. Agak lebih rapi. Dan selanjutnya kita coba pasangkan ke bagian hantaran yang kita miliki. Ya, sudah pas. Dan selanjutnya untuk mempercantik mica yang kita buat ini. Kita bisa memberikan hiasan aksesori seperti ini. Untuk menghias sudutnya yang bagian atas. Kita gunakan lem korea atau lem super. Tidak usah terlalu merata sudut-sudutnya saja. Hati-hati dengan lemnya sebab sangat lengket. Lalu kemudian kita pasang di setiap sudutnya seperti ini. Oke sahabat kreatif, demikianlah cara membuatnya. Silahkan tonton video tutorial saya yang lainnya. Tunggu tutorial berikutnya. Semoga bermanfaat. Selamat berkarya. Salam kreasi. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.